Intro Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan mengupdate pembangunan Stadion Matuangin Makassar Baru-baru ini, sekelompok supporter PSM melakukan aksi di Monumen Mandala Dengan satu orang menyalakan satu lilin Ini semua kerisauan atas ketidakjelasan lanjutan progres pembangunan Stadion Matuangin Yang sampai saat ini belum dilanjutkan progres pembangunannya Dimana Stadion Matuangin yang lama telah rata dengan tanah Dalam beberapa spanduk bertuliskan, mereka lebih membutuhkan stadion daripada taman Seperti yang diketahui saat ini, Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia Namun, kota Makassar sampai saat ini belum punya stadion yang layak Bahkan di Sulsel pun belum ada stadion yang berstandar internasional Sangat berbeda dengan provinsi di Jawa Barat Yang punya banyak stadion yang berstandar internasional Sebenarnya, rencana renovasi Stadion Matuangin direncanakan oleh pemerintah Provinsi Sulsel Namun, Gubernur Sulsel tersandung kasus korupsi Di sisi lain, Wali Kota Makassar beranggapan Bahwa jika stadion itu dibangun maka akan menimbulkan kemacetan yang sangat parah Sebab stadion berada di tengah kota Dan beberapa waktu lalu, Wali Kota Makassar dalam hal ini Pak Dhani akan memberikan izin jika kapasitas stadion seperti semula Yakni 15.000 penonton Menurut dia, kalau stadion dibangun dengan kapasitas sebanyak 40.000 atau 60.000 Akan menimbulkan kemacetan yang sangat parah Wali Kota Makassar juga memberikan alternatif lain Jika proyek stadion Matuangin ingin tetap dilanjutkan seperti desain sebelumnya Pembangunan stadion harus pindah lokasi yakni dibangun di lahan milik pemerintah kota Yang ada di Keluraan Untia, Kecamatan Biringkanaya Kita doakan Semoga progres pembangunan stadion Matuangin cepat terlaksana Mengingat Sulsel dalam hal ini Kota Makassar Tidak memiliki stadion yang layak yang berstandar internasional Dan menurut admin, Makassar harus memiliki stadion yang kapasitas besar Sebab jika kita bercermin di laga PSM, di Liga 1, stadion selalu penuh dan over kapasitas Karena kita tahu sendiri, supporter PSM sangat banyak, bahkan satu pulau Sulawesi Saya ini dipilih rakyat Rakyat bukan rakyat sepak bola saja, seluruh rakyat Saya harus lindungi rakyat Saya tahu persis, menghitungannya mengatakan Kalau dia 40.000 saja, tidak mungkin Apalagi 60.000 Nah, kalau itu yang saya bilang Saya tidak pernah bilang Saya mau larang stadion Yang saya kita keberatan tidak akan memberi izin Kalau kapasitasnya di luar kapasitas lingkungannya Kalau dia di atas 15.000 Insya Allah, dia akan pernah ada izin keluar Terus kembalikan seperti kebaskan stadion Matuangin Insya Allah, saya kasih izin Cukup sekian kali ini update kami tentang pembangunan stadion Matuangin Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!